Perhatiin deh, belakangan ini istilah old money lagi sering seliwuran di sosial media. Kayak dikit-dikit, dibilang old money. Bergaya quite luxury dan terkesan classy, langsung dibilang old money. Punya rumah gedongan, juga dibilang old money. Padahal sebenarnya, old money itu nggak cuma dilihat dari gayanya aja. Old money itu ngacu ke golongan yang udah kaya turun-temurun, alias udah kaya dari lahir. Hmm, kira-kira gimana ya cara kita, kaum pejuang cua nih, aku dan kamu, bisa bangun kekayaan yang sustainable dan bisa kita warisi ke anak cucu kita. Yuk sama-sama, kita intip dan bedas strategi old money dalam mempertahankan kekayaan ini. Hei sobat cuan, daripada kita ngejar looks old money-nya aja, lebih baik kita belajar buat punya mental old money. Mereka ngerti kalau setiap usaha atau investasi ada risikonya, dan tahu gimana cara meminimalisir risiko tersebut. Tapi ya nggak semua orang yang lahir dari keluarga yang kaya raya, bisa mempertahankan kekayaan mereka lho. Katanya, kalau uang hanya disimpan di bank, uang nggak akan berkembang. Makanya perlu diinvestasikan. Dan juga para old money ini percaya kata pepatah, don't put your act in one basket. Alias kalau rugi di satu tempat, minimal ada pegangan di tempat lain. Selain diversifikasi aset, ada lho cara untuk meminimalisir risiko dalam investasi. Terutama untuk kamu yang memakai fitur leverage. Kenal ini, fitur-fitur advance order dari keluar. Simpelnya, advance order berfungsi sebagai asisten keuangan pribadimu yang akan beli atau membantu jual salam kamu secara otomatis. Kalau tiba-tiba harganya turun, jadi kamu nggak perlu monitor harga pasar setiap 5 menit sekali. Dengan fitur ini, kita jadi punya strategi untuk melakuin plan A sampai Z secara maksimal. Sekaligus, bisa membatasi kerugian secara otomatis alias cut loss dan mengamankan keuntungan di target harga yang kita inginkan alias take profit. Dengan ini, trading jadi lebih gampang kan? Nah sobat cuan, sebelum jual-beli saham dengan menggunakan advance order, kita harus tentuin harga awal dan tentuin stop loss dan juga take profit biar nggak boncos. Setelah kita tentuin harga awal, kita lanjut analisa beberapa jenis advance order. In general ya, itu ada market order, limit order, stop order, dan stop limit order. Ini bisa kita sesuaikan dengan strategi investasi. Ibaratnya gini, yang disebut market order kayak kita lagi ke pasar ngeliat apel. Nah ini apelnya. Lalu kita pengen beli apel ini saat itu juga tanpa nawat. Kalau limit order, pas kita pengen beli apel dengan harga 10.000 rupiah, tapi uangnya cuma ada 7.000 rupiah. Kita rela nunggu harga apel itu turun jadi 7.000 rupiah sampai sore, lalu kita beli apel itu dengan incaran harga kita. Nah untuk stop order ini, ibaratnya pas kita mau beli apel yang sangat langka, yang harganya lebih mahal dibanding buah lain. Tapi kita rela memborong buah apel itu, karena kita yakin harganya akan terus naik dan bikin kita jadi lebih untung. Nah bedanya sama yang terakhir. Dengan stop limit order, bisa diibaratkan kayak taor menawar. Misalnya pas kita ngeliat apel ini, seharga 15.000 rupiah. Lalu kita tawar apel itu di harga 10.000 rupiah. Pas penjualnya setuju, kita bisa bawa apel ini pulang. Tapi kalau enggak, ya kita bisa cari buah lain yang harganya pas di kandang kita. Ips, masih pada bingung nih pasti. Jangan bingung dulu, tenang aja. Sini aku jelasin satu-satu. Yang pertama, apa sih market order? Nah ini adalah jenis order yang paling sederhana yang ada. Di sini kamu bisa lihat posisi harga saham yang ingin dibeli, atau dijual di pasar dengan harga terbaik yang tersedia. Biasanya ini dilakukan seorang trader untuk menjual atau membeli saham secepat mungkin tanpa harus mempertimbangkan harga pasar saat ini. Misalnya, saham Apple berada di harga 174,49 dolar. Dan kita ingin langsung melakukan order. Bisa saja ketika ordernya selesai tereksekusi, harga saham yang kita beli ada di sekitar 175 dolar. Yap, dalam 0,7 hingga 1 detik, ketika kita melakukan transaksi harga pasar saham itu bisa aja berubah. Yang kedua, kita bisa menggunakan limit order. Nah, yang ini agak berbeda dari yang sebelumnya ya. Kalau limit order, kita bisa mengontrol harga saham yang ingin kita beli atau jual di harga yang lebih baik daripada harga di pasar. Misalnya, saham Apple saat ini berada di harga 174,49 dolar. Tapi kita ingin membeli saham Apple di harga 170 dolar. Maka, kita bisa menggunakan limit order pada harga 170 dolar. Dan order akan tereksekusi jika harga saham menyentuh 170 dolar atau lebih rendah. Jika saham tidak menyentuh harga limit yang kamu pasal, maka order kamu tidak akan tereksekusi. Hmm, gimana sobat cuan? Udah mulai paham kan bedanya apa? Yang ketiga, ada stop order. Order ini digunakan ketika kita yakin untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi karena kita percaya setelah melewati harga tersebut, harga saham akan terus naik. Harga ini kita sebut sebagai stop price. Misalnya nih, saham Apple yang ingin kita beli saat ini berharga 90 dolar. Dan kita sudah menetapkan stop price di harga 110 dolar. Jika harga saham naik dari 90 dolar menjadi 110 dolar, maka order diubah menjadi market order atau dieksekusi di harga terbaik yang tersedia. Nah, ini yang terakhir sobat cuan. Ada stop limit order. Ini sebenarnya merupakan gabungan dari limit order dan stop order. Tapi bedanya, stop limit order akan mengubah order menjadi limit order. Karena ketika harga stop sudah terpenuhi, order kamu akan dieksekusi sesuai dengan harga limit yang sudah kamu tempatkan. Contohnya, ketika saham Apple saat ini ada di harga 95 dolar, lalu kita set stop price ada di harga 110 dolar dan limit price di 105 dolar. Ketika harga saham Apple menyentuh pada harga stop price, order limit otomatis naik dan mengikuti harga yang telah kita tentukan sampai menyentuh harga limit. Dengan kata lain, order kita akan dieksekusi di kisaran harga tersebut. Penting nggak sih kita pakai exit strategy past trading? Penting dong ya. Di sini aku mau jelasin dua strategi untuk meminimalisir kerugian kita, yaitu stop loss dan take profit. Nah, stop loss adalah istilah lain untuk sell stop order. Order ini membantu kita untuk mengeksekusi batas kerugian sesuai analisa pasar kita. Misalnya nih, saham yang kita beli harganya turun terus. Nah, sebelum terlalu rugi, aktifin stop loss untuk otomatis ngejual aset atau saham ketika harga pasar mencapai titik rendah tertentu. Biasanya, batas kerugian minus 10% di area support itu udah paling mentok nih. Jadi sebelum harga pasar drop terlalu jauh. Nah, sebaliknya, take profit adalah batas keuntungan transaksi yang kita set ketika pergerakan harga saham lagi naik. Ngitung untungnya gimana nih? Hmm, biasanya titik aman untuk take profit itu ketika reward yang kita capai sudah dua kali lipat lebih besar dari risiko yang kita ambil. Anyways, ada kabar gembira nih buat kamu yang belum tahu. Advanced order di Peluang bisa dieksekusi dengan dua timeline horizon. Yang pertama, order sampai market close di hari ini. Dan yang kedua, bisa order sampai unlimited horizon alias kamu bisa eksekusi kapanpun. Sobat cuan, gimana nih sejauh ini? Masih pada nyimakan ya? Nah, tadi belajar soal menekan risiko dalam leverage, udah. Belajar punya mentalitas old money, juga udah. Nah, tinggal kumpulin hatanya aja. Perlu uang berapa sih biar kita bisa dapetin status old money? Atau at least jadi orang terkaya dulu deh. Kalian tahu Walton Family? Ituloh yang punya Walmart. Nah, net worth mereka di 2023 adalah 248,5 miliar dolar. Hmm, kira-kira kita harus kerja berapa lama ya? Sampai kekayaan kita bisa menyaingi mereka. Nah, share your thoughts di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin dapetin promo dari peluang, jangan lupa cek description di bawah video ini. Selamat menikmati.